Halo semuanya, selamat datang di rumah jagoan gancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para superhero Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tentang komik Aquanus dari Bumi Langit. Ini ada banyak banget yang request dan aku baru kesampaian sekarang. Sorry ya, yang penting sekarang kan udah dibahas ya. Jadi komik Aquanus ini adalah komik Bumi Langit yang diterbitkan melalui koloni. Dan ini adalah bagian dari Lini Jagat Bumi Langit Revolusi. Bersama dengan komik Virgo in the Sparklings, Seri Asi Celestial Goddess, Kundala Sun of Lightning, dan beberapa komik-komik yang lainnya. Cerita dan gambarnya dikerjakan oleh Galang Tirta Kusuma. Dan Mas Galang Tirta Kusuma ini adalah komikus yang udah sering banget merilis banyak sekali komik dalam berbagai genre. Seperti misalnya True Love, Garuda Boy, lalu aku baru punya Hopper sama Vulcaman ya. Nanti kapan-kapan aku bahas deh. Jadi ya, Bumi Langit menyerahkan proyek komik Aquanus Revolusi ini kepada Mas Galang Tirta Kusuma. Dan ini bukan tanpa alasan. Konsep yang dituju oleh Bumi Langit untuk Aquanus Revolusi ini ternyata memang bener-bener klop banget sama style Mas Galang Tirta Kusuma. Bener-bener kawin banget. Komik ini menurutku punya potensi yang sepadan dengan komik Virgo in the Sparklings. Dalam artian, komik ini bisa banget menarik perhatian banyak pembaca remaja. Ini masuk banget ke selera pembaca komik jaman sekarang ya. Bedanya, kalau komik Virgo itu lebih ditujukan untuk remaja putri, kalau Aquanus ini lebih ditujukan untuk remaja putra. Komik ini tuh shonen banget. Jadi buat kalian yang suka baca komik bergenre shonen seperti One Piece, Fairy Tail, My Hero Academia, atau komik bapaknya Boruto, kalian bakalan gampang banget buat suka sama komik ini. Komik ini menawarkan hal-hal yang sama seperti action, adventure, fantasi, komedi, dan juga drama. Kalau udah masuk bagian kocak, ini bisa receh banget. Bahkan gambarnya pun bisa berubah menjadi cibi. Tapi kalau udah masuk bagian serius, ya ini bisa serius banget. Plus kita juga dimanjakan dengan beberapa desain keren dari armor-armor, para jagoan, maupun musuh-musuhnya. Sejauh ini, komik ini udah dirilis sebanyak dua volume. Volume pertama dan volume kedua. Kita bahas yang volume pertama dulu ya. Jadi volume pertama ini, cover depannya memperlihatkan jagoan kita, Aquanus tuh lihat armornya keren banget. Lalu di sekitarnya itu ada empat orang yang menjadi partnernya. Di komik ini kita mengikuti kisah dari Danus Junior, seorang remaja miliarder, CEO dari sebuah perusahaan besar yang bernama Phoebe Enterprise. Danus Junior ini populer banget di kalangan remaja putri. Dia udah ganteng, jenius, tajir pula ya kan. Idaman banget pokoknya. Nah, Danus Junior ini adalah anak dari Danus. Pendiri dari perusahaan Phoebe Enterprise. Makanya namanya itu Danus Junior gitu kan. Karena dia anaknya Danus. Kisah soal si Danus bapak ini bisa kalian baca di komik Jaga Bumi. Dia muncul sekilas di komik Jaga Bumi volume pertama. Di sini dia diceritakan pertama kali mendapatkan sabuk Aquanus, lalu berubah menjadi Aquanus untuk pertama kalinya. Di sini dia bertarung bahu-membahu bersama Sri Asih Nani Wijaya dan juga Godam. Untuk cerita dari kelompok ini, sepertinya akan diceritakan lebih dalam lagi di komik Jaga Bumi volume ke-6. Cuman sayangnya sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda kapan Jaga Bumi volume ke-6 akan dirilis. Jadi semoga saja komik ini bisa semakin cepat dirilis ya. Jujur aku udah gak sabar banget sih pengen baca komiknya. Nah, itu tadi cerita soal bapaknya. Nah, di komik ini kita bakalan ngikutin anaknya. Jadi kayak Naruto sama Boruto gitu ya. Tapi yang ini gak ngeselin kayak Boruto. Canda. Anyway, di komik ini kita ngikutin cerita Danus Junior. Di sini diceritakan kalau si Danus bapak sudah sejak lama menghilang secara misterius dan gak ada yang tahu dia pergi kemana. Makanya perusahaan VB Enterprise akhirnya diserahkan ke anaknya, Danus Junior. Nah, petualangan Danus Junior ini dimulai sejak adik perempuannya kabur buat main-main ke lautan. Jadi Danus Junior ini punya adik perempuan namanya Nisa. Mereka satu ayah tapi beda ibu. Dan Danus Junior ini gak kenal ibu dari Nisa itu siapa. Nah, saat Nisa kabur ke lautan ternyata dia mau ketemuan sama seorang perempuan cantik bernama Timiti. Dan disinilah terungkap kalau Nisa ternyata adalah seorang putri dari kerajaan di dasar lautan. Jadi, bapaknya Danus ini dulu pernah nikah sama seorang putri dari kerajaan dasar laut. Dan lahirlah Nisa sebagai anak mereka. Timiti ternyata adalah seorang pengawal yang ditugaskan untuk menjaga putri Nisa. Jadi selama ini, Nisa dan Timiti ternyata sering ketemuan diem-diem. Sayangnya, pertemuan mereka kali ini diwarnai dengan kemunculan seekor gurita yang sangat ter. Jadi gurita ini kayaknya ngikutin Timiti dari dasar lautan. Tapi begitu sampai di atas, akhirnya berusaha menyerang mereka. Dan di saat inilah, Timiti memberikan sabuk Aquanus kepada Danus Junior. Ternyata sebelum menghilang, selain menitipkan Nisa kepada Timiti, Bapaknya Danus ini juga menitipkan sabuk Aquanus kepada Timiti untuk diserahkan kepada Danus Junior. Komik volume pertama ini menelusuri misteri hilangnya si bapak Danus. Dan kenapa dia sebegitu paniknya sebelum menghilang. Sampai-sampai menyerahkan senjata andalanya, sabuk Aquanus, kepada Timiti. Di saat yang sama, sekelompok orang misterius muncul dan berusaha mencuri beberapa artefak kuno yang sudah dikumpulkan oleh si bapak Danus. Dan semua masalah ini ternyata juga berkaitan dengan sesosok orang yang sudah hidup selama ribuan tahun. Sebenarnya apa yang terjadi? Kemana hilangnya si Danus bapak? Dan siapa yang membawa dia pergi? Jadi, mampukah Aquanus menguak semua misteri ini dan mengalahkan musuh-musuhnya? Semuanya bisa kalian baca di komik Aquanus volume pertama. Jadi buat kalian yang tertarik pengen beli komik ini, komik ini diterbitkan oleh Colony, anak dari MNC Gramedia. Jadi, ya harusnya komik ini bisa kalian temukan di toko-toko Gramedia ya. Tapi buat yang memang nggak ketemu di sana, komik ini juga tersedia di beberapa toko online seperti Shopee dan juga Tokopedia. Ada banyak banget yang jual komik ini di sana. Jadi kalian bisa cek sendiri. Jadi komik ini total berisikan 160 halaman dan semuanya hitam putih. Sekarang kita bahas komik Aquanus volume kedua. Dan komik ini lumayan menarik ya. Cover depannya memperlihatkan Danus Junior dengan kostum Aquanus sedang bertarung melawan Rengganis, salah satu titisan dari Sri Asih. Dan di belakang mereka ada bayangan kepala dari Mandala. Yap, jadi seperti yang digambarkan di covernya, di komik ini juga muncul Rengganis dan juga Mandala. Komik ini masih melanjutkan kisah dari volume pertama. Cerita petualangan Aquanus di sini semakin seru dan juga semakin intens. Tapi menariknya, di komik ini, kisah Aquanus hanya sekitar 60% aja. Sementara sisa 40%-nya bercerita tentang komik origin dari Rengganis sebagai salah satu titisan dari Sri Asih. Jadi komik ini total berisi 168 halaman dan semua halamannya itu hitam putih. Menurutku, hal yang paling menarik di komik Aquanus Revolusi ini adalah gayanya yang sangat tokusatsu. Mulai dari dia berubah menggunakan sabuk, lalu kostumnya itu full armor, dan kostumnya ini juga memiliki fungsi untuk merubah bentuk armornya. Jadi ada beberapa form yang berbeda. Bumi Langit bikin tokusatsu. Ini menarik banget kan? Kemarin ada komentar masuk yang bilang kalau dengan komik Aquanus ini, Bumi Langit sudah menambah style dan genre-nya. Jadi semuanya ada. Kita sebagai pembaca tinggal milih aja kita lebih suka yang mana. Dan buat kalian yang suka cerita bergaya tokusatsu, komik Aquanus ini adalah komik yang pas buat selera kalian. Oke, itu tadi adalah reviewku untuk komik Aquanus volume pertama dan juga volume kedua. Buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku, dan jangan lupa juga cek sosial mediaku, karena di sana juga aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.